Intro Aktifitas di Suwarno Haca Melakukan pengawasan terhadap penumpang Dimana tugas dan fungsi Direkturat Jalan BNJUKAI Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya Direktur Jukai juga melakukan pungutan dia masuk Dan pajak dalam rangka impor Secara maksimal untuk kepentingan penerimaan negara Penumpang yang membawa kotak besar Dan tidak masuk dalam mesin X-ray Itu perlu dilakukan pemeriksaan fisik Dalam hal ini kita melihat kooperatif atau tidaknya dari penumpang sendiri Model untuk Mei So after this event This model stay in here Or you bring it back to Hong Kong You bring it back to Hong Kong What? I will take it after the event Stay in here or you bring it back bring it to USA Bahasa Inggris, L.A. Boleh panggil temanmu dari Indonesia? Oke, oke. Ini model yang dibawah Mr. Chang ini untuk event, setelah event barangnya ini tetap tinggal di sini atau dibawa balik ke... dibawa lagi. Dari penjelasan rekan tersebut, kami lihat bahwa benar penumpang ini datang untuk membawakan market berupa market gedung bangunan tersebut. Mr. Chang, kamu bawa informasi untuk ini? Ya, Mr. Chang. Ya? Mr. Chang? Adakah kamu menurunkan harga? Ya, oke, oke. Adakah kamu menurunkan harga? Ini harga? Dalam hal pemeriksaan fisik, tidak terdapat kecurigaan dan penumpang tersebut juga kooperatif terhadap kami, maka penumpang tersebut kami izinkan untuk melanjutkan perjalanannya. Maaf, dari mana kamu datang? Taiwan. Taiwan. Boleh saya cek kamu kooper? Ya. Oke. Indonesia. Oke. Oke. One person, just one liter, oke. One liter. One person, just one liter, oke. 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 Yang terhadap penumpang yang membawa minuman, melebihi dari satu liter. Atas kelebihan minuman tersebut kami musnahkan dengan cara membuang langsung dihadapan penumpang. Sehingga mereka ke depan kami berharap lebih taat lagi terhadap aturan membawa minuman mengandung alkohol. Di sini ditemukan teh juga berubah teh, cuman di X-ray itu terlihat seperti daun ganja, jadi kita pastikan apakah teh atau daun ganja. Nah setelah kita pesa ternyata teh dan nanti kita serahkan ke bagian karantina. Dari hasil pemeriksaan petugas biaran juga ternyata penumpang tersebut membawa daun teh, maka selanjutnya penumpang dan barang bawaan berupa daun teh tersebut kami serahkan ke instansi karantina. Karena tanduk tersebut merupakan bagian dari hewan, tanduk juga dapat menjadi media pembawa hama. Maka sebelum kami izinkan penumpang melanjutkan perjalanannya, alat musik yang berupa tanduk tersebut dan penumpang kami serahkan penanganannya kepada instansi karantina untuk ditindaklanjuti apakah tanduk tersebut aman, dimasukkan ke Indonesia atau tidak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!